Orang yang punya rasa malu, kalau bertemu ke rumah orang, gak langsung masuk duduk makan. Orang yang punya rasa malu, dia tidak akan masuk ke rumah yang punya rumah sampai diizinkan. Kadang-kadang gitu kan, kita berdata, Assalamualaikum, ternyata yang menyambut misalnya anaknya. Bentar ya pak, atau mungkin asisten rumah tangganya, bentar ya pak, pintu terbuka, jangan masuk pak. Kecuali dipersilakan masuk oleh orang ini. Kita kan gak masuk, yang lebih parah lagi karena so akrab, langsung pergi ke bagian dapur. Oh ini rumah kamu sekarang ya, Masya Allah. Cek ruang tamunya, cek kamar ini ya, kamar itunya. Walaupun kita akrab, ingat itu. Kadang-kadang orang kalau sudah terlalu dekat, malah gak punya adab. Ya gak? Oh udah dianggap kayak teman sendiri, keluarga sendiri, jadi gak punya adab. Dan gak semua orang nyaman seperti itu. Jangan karena-karena kita so akrab, ada orang benar-benar akrab, ada so akrab pak. Yang so akrab ini yang bahaya nih. Dia merasa, dia merasa, dia akrab sama kita. Kita merasa biasa-biasa aja gitu. Ada orang begitu gitu loh. Nah makanya ini penting. Ini untuk diri kita yang rasa malu. Walaupun kita sedekat apapun sama teman kita, tetap ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Itu berkaitan dengan adab, wibawa, muru'ah. Ada tetap batasan-batasan. Ada sebagian orang bertamu ke rumah orang, kadang gak punya rasa malu. Kadang sampai buka kulkas orang. Kok gak ada nih, siya nih, ini? Oh subhanallah. Hanya karena akrab, ingat itu. Rasa akrab ini gak boleh membuat kita tidak merahagai sahabat kita. Justru kalau kita bersahabat, harusnya kita semakin menghormati dia. Semakin kita hormat sama dia. Terima kasih.